assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam kawan-kawanku semuanya Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita dapat diberikan kesehatan sehat walafiat sehat lahir dan batin dan saya ucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah mendukung Bungsu Channel dan mudah-mudahan channel ini kedepannya bisa menghadirkan tutorial-tutorial tentang tanaman dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mendukung ataupun komen subscribe dan sharenya semudahan kebaikan kawan-kawan semuanya dibalas semuanya dan untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tutorial membasmi hamak kutu daun ataupun ulat yang ada di tanaman cabai ini Mari kita simak kawan penjelasan Oke kawan inilah Arizona Arizona itu mempunyai dua fungsi pertama abamektin yang kedua amamektin nanti di depan kita akan menjelaskan tentang abamektin dan amamektin Hai jara membasmi kutu daun Maka obat abamektin dan amamektin Nah ini cara kerja abamektin dan amamektin Pertama, abamektin mampu bekerja dengan cara kontek Ya istilahnya Dengan sistematik sekaligus sehingga lebih cepat bereaksi dan tahan lama Nah untuk yang kedua, hemat dalam penggunaan Hemat dalam penggunaan itu menggunakan pesticida ataupun berbahan aktif Abamektin lebih irit dibanding dengan pesticida berbahan aktif Karena penggunaan dosis dengan konsentrasi yang sangat kecil yaitu cukup dengan 0,5 mm per air Yang ketiga, aman bagi tanaman Abamektin sangat aman bagi tanaman Karena tidak menimbulkan efek samping negatif Selama pemakaian sesuai dosis anjuran Bahkan pemakaian abamektin Menyumburkan daun Sangat aman pada tanaman Tidak seperti pesticida lain Seperti bahan aktif Proteinopos yang cenderung membuat tanaman kuning dan kaku Empat, efektif membasmi hama kutu daun Sampai saat ini belum ada hama kutu yang kebal terhadap abamektin Sehingga efektif digunakan untuk membasmi hama tersebut Yang kelima, hama sasaran sangat luas Tidak hanya membasmi hama kutu-kutuan saja Abamektin juga mampu memberantas hampir semua jenis OPT Ataupun dalam artian organisme pengganggu tanaman Seperti tanaman ulat dan hama warang pada tanaman padi Itulah keunggulan bahan aktif abamektin Dibandingkan dengan bahan aktif lainnya Semoga bermanfaat Oke kawan, untuk yang selanjutnya Yaitu gejala kutu daun Gejala kutu daun yaitu gejala serangan hama kutu daun Mudah dikenali Yaitu jika terlihat banyak semut yang bergerombol Pada tanaman Daun dan batang tanaman cabai yang terserang akan menggerut Ataupun keriting dan terhambat pertumbuhannya Kutu daun mengeluarkan embun madu yang disukai semut Dan menyembalkan pertumbuhan jamur embun dan menghambat potosintesis Daun dan batang yang terserang akan berwarna hitam Dan pertumbuhannya pun terhambat dan pertumbuhan tidak normal Kutu daun juga sering menyerang tanaman kacang panjang Nah itu penjelasan dari gejala kutu daun Oke kawan kita akan menjelaskan ataupun mengaplikasikan amamektin Yaitu insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat Dielmusikan untuk mengendalikan hama pengorok daun Seperti ulat pada tanaman cabai, tanaman bawang merah dan padi Oke kawan mungkin itu cukup sekian dari saya Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb